Peti jenasa dibongkar paksa, ratusan masa batalkan pemakaman pasien terduga COVID-19. Kebupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu 4 Juli 2020. Jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker. Penyebaran virus Corona 2019 atau COVID-19 sepertinya belum berakhir hingga menimbulkan banyak masalah di tengah masyarakat. Dari penanganan medis hingga pengumpulan jenasa seperti yang terjadi pada pasien terduga COVID-19 meninggal, hendak dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19, namun ratusan warga berkumpul di pemakaman untuk menghadam pemakaman secara protokol COVID-19 di Kampun Beru, Kelurahan Majang Loe, Kejamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Sabtu 4 Juli 2020. Jenasa terkait COVID-19 oleh tim medis COVID-19 Jeneponto ini, pihak keluarga pasien menganggapnya tidak wajar dan bukan karena COVID-19, karena dianggap meninggal disebabkan hanya sakit perut setelah tertusuk batan pohon. Pasien berinisial ES ini masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lantok dan Pasewang pada Rabu 1 Juli 2020 lalu, dengan keluhan sakit perut setelah tertusuk batan pohon kelor. Pasien kemudian dinyatakan positif setelah melakukan swab tes, sehingga oleh tim medis gugus COVID-19 dianggap memenuhi syarat untuk dimakamkan secara protokol COVID-19. Pada Sabtu siang kemarin, tanggal 4 Juli, tim medis pemulasaran atau pengubur jenasa dikawal sejumlah aparat, tiba di lokasi pemakaman Kampung Beru sekira pukul 11 lewat 00 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan penyemprotan disinfektan, namun ratusan warga sudah berkumpul di sekitar kuburan. Saat itu juga masa yang datang semakin bertambah dan berteriak-teriak meminta peti jenasa dibuka. Ada pula yang menangis histeris, menyebut nama jenasa tersebut. Berdasarkan keterangan kabak, humas, dan protokol air pemerintah Kabupaten Jeneponto, Mustafiq Fatah mengatakan, jenasa tiba di lokasi pemakaman pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, akan tetapi masa berteriak meminta jenasa dibuka. Jenasa tiba di lokasi pemakaman pukul 12 lewat 20 menit bersama aparat dari Polsekta Malatea. Tidak lama kemudian datang masa yang berteriak meminta untuk membuka peti jenasa, kata Mustafiq Fatah. Dalam suasana menegangkan itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 itu berupaya menjelaskan dan mencoba melarang warga membuka peti jenasa. Tapi karena kalah jumlah orang, akhirnya peti jenasa dikuasai dan saat itu juga sejumlah orang membuka paksa peti jenasa, lalu membawanya pergi, pulang ke rumahnya untuk dimakamkan. Di pengubur jenasa dibantu aparat memilih mengamukkan diri. Akhirnya jenasa itu pun dibawa pergi ke warganya bersama ratusan warga lainnya yang hadir di lokasi kubur. Terima kasih telah bergabung dan menontonnya. Mari kita menghargai protokol COVID-19 dengan cara mengikuti anjuran kesehatan. Jangan kita mengabaikannya guys, sebab saat ini dimungkinkan pandemi COVID-19 masih menyebar. Untuk itu juga pemerintah semestinya memberikan sosialisasi yang tepat agar masyarakat juga dapat mengerti sesungguhnya apa itu protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi telah bergabung. Sekali lagi, mohon bantuannya untuk support channel Syarimul Alam agar bisa berkembang dan memberikan laporan-laporan terbaiknya. Terima kasih. Persented by channel Syarimul Alam Video Istimewa